Yo halo gamers, balik lagi bersama gue Dwi Firdaus di Great Games Seperti biasa ya kan, KG Top 5 akan menyediakan 5 informasi seputar dunia game yang lagi happening Tapi sebelum kita masuk ke daftarnya, jangan lupa subscribe ya Subscribe supaya kamu gak ketinggalan berita-berita game terbaru dan informasi seputar dunia esports Jadi tunggu apa lagi, subscribe dan kita langsung masuk ke daftarnya Bewar adalah game besutan pengembang asal Bali bernama Devata Games Game ini memiliki game Rehack and Slash yang membawa nuansa dan cerita tentang legenda Indonesia Bercerita tentang seorang anak yang ingin menghilangkan kutuk anak dari ibunya Kalau dilihat dari trailer sih, Bewar punya feel yang mirip dengan game God of War yang baru ya, yang 2018 Bahkan grafiknya gak kalah keren loh dengan game God of War tersebut Coral Island Nah kalau yang ini, cocok banget untuk kamu yang suka Harvest Moon dan Animal Crossing Karena game besutan stairway games ini tuh mirip banget Coral Island ini sejatinya game simulasi berkebun seperti Harvest Moon Tapi kita juga bisa mengembangkan desa kita serta membudai dayakan trumbu karang Nah game ini diperkirakan akan rilis pada kuartal pertama atau kuartal kedua tahun ini Tapi tanggalnya belum ditentukan kapan yang jelas akan datang untuk PC Escape from Naraka Dilihat dari namanya aja, kayaknya kita udah kebayang kalau game ini tuh tentang keluar dari tempat yang namanya Naraka Jadi ceritanya, kita tuh harus keluar dari sebuah tempat bernama Naraka itu Dan kita harus berlari serta memecahkan puzzle sekaligus bertahan dari serangan-serangan monster Bisa dibilang game ini mirip-mirip sama Ghostrunner tapi versi Indonesia karena nuansa eksotis balinya tuh kental banget Game besutan shallow games ini akan hati tahun ini Tapi lagi-lagi kita belum dikasih tau kapan kepastiannya Para kacok Buat kamu yang suka dengan game besutan rockstar berjudul bully Pastinya bakal nungguin banget game ini Karena game ini seperti perpaduan antara game bully dan film crowd zero Ceritanya tentang budi yang merupakan murid SMK dan anggota game para kacok Nah, geng ini punya tujuan untuk menguasai dan jadi sekolah paling kuat di daerah mereka Game ini rencananya akan dirilis pada 29 Oktober 2021 mendatang di Steam Samudera Last but not least, ada game besutan hayalan artis Yang akan membawa kita berpetualangan di dunia bawah laut Ceritanya tentang seseorang yang berjuang untuk mencapai daratan setelah sebelumnya Dia terlempar dan terjebak di dalam laut Di game ini kita harus menyelesaikan puzzle, menautering tangan Dan juga harus bermain seperti height and sick sama monster-monster yang mengerikan Sama seperti Escape from Naraka, game ini akan dirilis tahun ini Tapi kita belum tau kapan, belum ada kepastiannya Tapi yang jelas kamu sudah bisa mainin demonya di Steam sekarang juga Ya, itu dia GG Top 5 minggu ini Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya Kalau kamu tidak mau ketinggalan GG Top 5 berikutnya Like video ini kalau suka Dislike kalau kamu tidak suka, tapi semoga suka Share ke teman-teman kamu Sampai jumpa di GG Top 5 berikutnya Stay Gaming Sub indo by broth3rmax